Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempraktekkan hukum Newton 1, 2, dan 3 dalam kehidupan sehari-hari Baiklah, perkenalkan nama saya Nabila Kasim Saya Nabila Wardhani Putri Yusman Saya Putri Yusman Saya Putri Yusman Orang Jaksikan Hukum Gerak Newton adalah tiga hukum fisika yang menjadi dasar mekanika klasik Hukum ini menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya Bunyi hukum 1 Newton Jika resultan gaya yang bekerja pada benda yang sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam Benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan Selanjutnya, rumus hukum 1 Newton Sigma F sama dengan 0 Hal ini disebabkan karena pada saat mengeram sepeda maka badan pengendara cenderung ke depan Bunyi hukum 2 Newton Percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya Dan berbanding terbalik dengan masa benda Selanjutnya, rumus hukum 2 Newton Sigma F sama dengan M kali A F adalah gaya M adalah masa Dan A adalah percepatan Hal ini disebabkan karena pada saat mendorong sepeda dengan bantuan teman Akan terasa lebih ringan dibanding mendorong sendiri Bunyi hukum 3 Newton Jika benda pertama memberikan gaya terhadap benda kedua Maka benda kedua akan memberikan gaya terhadap benda pertama Yang besarnya sama dengan arah yang berlawanan Selanjutnya, rumus hukum 3 Newton Sigma F masuk sama dengan Min Sigma F keluar Penyebabnya, kaki memberikan gaya aksi terhadap tanah Dan pada saat bersamaan, tanah memberikan gaya reaksi kepada kaki sehingga kita dapat meloncat Baiklah, sekian dari kami Mohon maaf bila banyak kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!